Pendekar Remaja, Jilid 07 Lu Tong Kui adalah seorang yang licik dan juga pandai melihat gelagat Daripada roboh di tangan Li Kong Sian, lebih baik melarikan diri saja, pikirnya Ia tak usah merasa malu melakukan hal ini, karena kalah dalam pertandingan melawan seorang gagah perkasa seperti Li Kong Sian, bukanlah merupakan hal yang amat memalukan Mari kita pergi katanya dengan cepat sambil menyerang hebat ke arah kedua kaki Li Kong Sian Bo Hun Ti memang sudah mengeluarkan keringat dingin karena takut dan gelisahnya Kini mendengar ucapan susoknya yang dibarengi dengan serangan hebat sehingga Li Kong Sian tidak dapat menekannya, ia lalu melompat dari rumah makan Bo Hun Ti, jangan lari sebelum leher mu ku patahkan Li Kong Sian berseru sambil menyempok pedang Lu Tong Kui dan tubuhnya lantas berkelebat keluar mengejar Bo Hun Ti Karena gerak Li Kong Sian gesit sekali dan ginkangnya sudah mencapai tingkat tinggi, maka dengan dua kali lompatan saja dia sudah dapat menyusul dan mengirim macokan dengan pedangnya dari belakang Bo Hun Ti bukanlah orang lemah dan mendengar suara angin pedang dari belakang, dia cepat membalikan tubuh dan menangkis pedang itu dengan goloknya sambil mengerahkan seluruh tenaga luakannya Terang, goloknya beradu dengan pedang sedemikian kerasnya hingga telapak tangannya serasa akan pecah kulitnya Pada saat ia melihat, ternyata bahwa goloknya telah terbabat putus menjadi dua oleh pedang lawannya Dan pada saat itu pula pedang Li Kong Sian telah menyambar dengan cepatnya menusuk dadanya Dengan sangat terkejut Bo Hun Ti melempar tubuhnya ke belakang, akan tetapi ujung pedang itu masih menyerempet undaknya lantas melukai kulit undak sehingga pecah dan darah membasai pakaiannya Ia terhuyung-huyung ke belakang dan tanpa tertahan lagi tubuhnya jatuh terjengkang Untung baginya, pada saat Li Kong Sian hendak menambahkan dengan tusukan maut, datang Lu Tong Kui yang menyerang Li Kong Sian dari belakang sehingga pendekar Pulau Pekletu itu terpaksa membalikan tubuh untuk menghadapi Lu Tong Kui Bo Hun Ti merangkak bangun dan ketika melihat musuh tangguh itu telah ditahan oleh susuknya, ia lalu melarikan diri secepatnya pergi dari tempat itu Bo Hun Ti, bangsa terendah, jangan lari seru Li Kong Sian yang hendak mengejar kembali, akan tetapi Lu Tong Kui menyerangnya sedemikian rupa sehingga dia tak dapat melanjutkan niatnya mengejar musuh itu Orang Sulu, jangan kau terlalu mendesak kata Li Kong Sian Aku tidak mempunyai permusuhan denganmu dan tidak berniat membunuhmu Yang hendak ku bikin mampus hanya bangsa terendah Bo Hun Ti itu Minggirlah! Akan tetapi Lu Tong Kui tidak menurut, bahkan mendesak makin hebat Kalau begitu, agaknya kau pun telah bosan hidup teriak Li Kong Sian marah Pedangnya segera diputar cepat sekali Gerakannya berubah dan sekarang pedangnya merupakan seekor naga yang ganas sekali, menyambar-nyambar tak mengenal ampun Beberapa belas jurus Lu Tong Kui masih sanggup mempertahankan diri, namun akhirnya dia berteriak Ia kangeri dan roboh tak berfernyawa pula karena dadanya sudah tertembus oleh pedang di tangan Li Kong Sian Pendekar dari Pulau Pekletu ini untuk sesaat lamanya berdiri kesima dan merasa agak menyesal sudah membunuh orang ini yang sesungguhnya di luar kehendaknya semula Kemudian ia teringat kepada Bow Hunti, lalu mengejar secepatnya ke arah orang si Bow itu tadi melarikan diri Lu Sian yang mengejar sampai di situ merasa kagum sekali dan berseru, Li Kong Sian tai hiap Tunggu dulu, Li Li sudah berada di tangan yang aman sentosa Akan tetapi Li Kong Sian telah pergi jauh dan Lu Sian tidak dapat menyusul kecepatan lari pendekar itu sehingga si pengemi sakti ini hanya menggeleng-geleng kepala dan kemudian pergi dari situ Tidak mengalami kesibukan karena terjadinya pembunuhan ini Bow Hunti telah berada di tempat ini dengan susuknya, maka tentu ia melarikan diri menuju ke tempat tinggal gurunya yang tak jauh dari sini Pikir Lu Sian dan ia lalu berlari cepat menuju ke dusun Tong Sibun, tempat tinggal Bansai Chinjin Hari telah sore ketika ia tiba di dusun itu dan melihat betapa rumah Bansai Chinjin sunyi saja Dia lalu menuju ke hutan di mana dia bersama Li Li menolong tiokam seng anak yatim piatu itu dari siksaan seorang hwasyo kecil yang mendiami kuil megah dari Bansai Chinjin Dugaannya memang tepat sekali Pada waktu dia tiba di dekat kuil itu, dia menyaksikan pertempuran yang hebat sekali sedang berlangsung antara Li Kong Sian dan Bansai Chinjin sendiri Seperti juga dulu, kembali ia mengintai dari balik tertumbuhan yang rendang, menonton pertempuran luar biasa dasyatnya itu Hwasyo kecil yang kejam dulu itu berdiri tidak jauh dari tempat pertempuran, sedangkan di dekatnya berdiri pula Bohun Ti yang bertolak pinggang Tidak jauh dari tempat itu berdiri pula seorang yang melihat dari keadaan pakaiannya, adalah seorang dusun yang kebetulan lewat di situ dan telah menonton pertempuran Ketempuran dengan matel, terbelalak penuh kegelisahan dan ketakutan Orang dusun ini rupanya masih muda Li Kong Sian memang sudah mendapatkan jejak musuhnya dan mengejar terus sampai ke tempat itu Dia masih melihat berkelebatnya bayangan Bohun Ti memasuki kuil yang amat mentereng di dalam hutan itu Li Kong Sian ragu-ragu untuk masuk ke dalam kuil, karena ia adalah seorang yang menghargai peraturan dan kesopanan Tak berani ia secara sembarangan memasuki kuil tanpa izin kepala Hwasyo yang menguasai kelenteng Maka ia lalu berseru keras Bohun Ti manusia jahat Janganlah kau mengotori kelenteng suci dengan telapak kakimu yang hitam Keluarlah untuk menerima kematian secara laki-laki Beberapa kali Li Kong Sian berteriak-teriak dari luar kuil dan tidak lama kemudian Dari dalam kuil itu keluar seorang gemuk pendek yang sudah tua akan tetapi wajahnya masih kemerah-merahan tanda bahwa ia sehat sekali Pakaiannya amat mengherankan karena mewahnya dan rambutnya yang sudah putih itu disisi rapi dan dikuncir ke belakang Di luar pakaiannya yang terbuat daripada sutra halus dan mahal itu, dia mengenakan sebuah baju luar terbuat daripada bulu yang sangat halus dan mahal Sepatunya juga baru serta mengkilat dan pada tangan kanannya dia memegang sebatang huncwe, pipa tembakau, yang panjang Kepala huncwe itu masih mengepulkan asap tembakau yang berbau harum, tanda bahwa tembakau yang diisapnya adalah tembakau yang mahal Li Kong Sian berdiri tertegun Dia belum pernah bertemu dengan orang ini dan melihat potongan tubuhnya dan huncwe yang luar biasa itu Ia menduga bahwa orang ini tentulah si huncwe maut yang terkenal pula dengan sebutan bansai cinjin Akan tetapi kenapa bansai cinjin yang disohorkan sebagai seorang pemeluk kebatinan malah terlihat begini pesolek? Maka Li Kong Sian merasa ragu-ragu dan hanya memandang dengan mat menyinarkan cahaya tajam Sebaliknya, kakek yang sebenarnya memang bansai cinjin dengan tenang keluar dari kuil diikuti oleh seorang hwasyo kecil berkepala gundul dan bermata liar Lalu dia menjura kepada Li Kong Sian dan berkata Selamat datang di kuilku ini, Pek Lek Tsu Tai Hiap, pendekar besar dari pulau Pek Lek Tsu Sungguh satu kehormatan besar sekali mendapat kunjungan seorang gagah seperti kau Hanya anehnya, sepanjang pendengaranku, Li Kong Sian adalah pendekar besar yang penyabar dan tenang Akan tetapi kenapa sekarang ia mengunjungi sebuah kuil dengan pedang di tangan dan iblis maut membayang pada mukanya? Ucapan ini sungguh pun cukup pantas dan merendah, akan tetapi mengandung ejekan, terutama sekali tekanan kata-katanya Li Kong Sian juga menjura sebagai balasan penghormatan, lalu bertanya Kalau tidak salah dugaanku, Long Hyong, orang tua gagah, tentulah yang disebut bansai cinjin si huncue maut Betulkah dugaanku ini? Bansai cinjin tertawa dengan suara ketawanya yang aneh Hihi, 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 ha-haha Akan tetapi dia tidak berkata sesuatu apapun, hanya dengan amat tenangnya kemudian mengetuk-ngetuk keluar abu tembakau dari kepala pipanya Lantas dengan masih tenang seakan-akan sedang menikmati waktu senggang seorang diri Dia lalu membuka kantong tembakau yang tergantung pada pipa itu, mengeluarkan tembakau berwarna hitam yang dijemputnya dengan ibu jari Menutup kantong itu kembali dan menggantungkannya lagi pada pipanya Dengan metemera melek ia menggelintir-gelintir tembakau itu di ibu jari dan telunjuk tangan kiri Lalu dimasukkannya ke dalam mulut huncue tempat tembakau Setelah itu, baru ia memandang kepada Li Kong Sian yang menjadi gemas juga melihat sikap yang angkuh dan memandang rendah ini Kau menduga dengan tepat Aku telah kenal dengan mendiang gurumu, Han Lai Sian Jin Li Kong Sian, apakah keperluanmu maka datang mengunjungi kuduku dengan pedang di tangan? Li Kong Sian adalah seorang pendekar yang jujur, tabah dan tak suka menyembunyikan perbuatannya sendiri Ia tahu bahwa Lu Tong Kui yang terbunuh olehnya tadi adalah sete dari Ban Sai Chin Jin Maka tak perlu kiranya ia menyembunyikan permusuhannya dengan Bo Hun Ti dan pembunuhannya terhadap Lu Tong Kui tadi Maka ia berkata, Ban Sai Chin Jin, ketahuilah bahwa aku sedang mengejar muridmu Bo Hun Ti dan tadi kulihat ia bersembunyi di tempat ini Hem, memang ada muridku Bo Hun Ti di ruangan dalam, akan tetapi mengapakah kau mengejar ngeiarnya dengan pedang di tangan? Muridmu telah melakukan perbuatan yang jahat Dia tidak saja membunuh Yusuf yang menjadi ayah angkat nyonya Siai Chin Hai Akan tetapi juga ia telah menculik puteri dari pendekar bodoh itu Kau tahu bahwa aku adalah suheng dari pendekar bodoh, maka mendengar kekejaman ini tentu saja aku tidak bisa tinggal diam dan berusaha membalas dendam Oleh karena itu, perlu pula kau ketahui untuk kau pertimbangkan, bahwa ketika aku mengejar muridmu tadi, Sute Mulutong Kui ikut menghalangiku Sudah ku katakan bahwa aku tidak memusuhinya, akan tetapi ia terus mendesak dan menyerang sehingga akhirnya ia tewas di ujung pedangku Hampir meledak rasa dada Bansai Chin Jin mendengar hal ini, akan tetapi perasaannya ini sama sekali tak nampak pada wajahnya yang masih saja tersenyum-senyum mengejek Akan tetapi, jari-jari tangannya yang masih memasuk-masukkan tembak kau pada kepala pipa itu gemetar sedikit tanda bahwa dadanya bergelora karena marah Hem, hem, jadi kau juga sudah membunuh Sute Ku? Li Kong Sian Agaknya kau mengandalkan kepandayanmu untuk berbuat sesukamu terhadap murid dan Sute Ku Kau berlaku sebagai hakim sendiri untuk menghukum mereka Apakah engkau sama sekali sudah tak memandang mukaku lagi? Bansai Chin Jin, harap kau orang tua suka mempertimbangkan secara baik-baik dan juga menggunakan cengli, aturan Muridmu itu sudah melakukan pembunuhan terhadap diri Yusuf dan menculik pula putri Sute Ku Berarti bahwa dia sengaja memusuhi pendekar bodoh Ada pun Sute Mulutong Ku itu, dia mencari kematiannya sendiri karena dialah yang mendesaku dan menghalang-halangiku mengejar muridmu yang jahat Enak saja kau bicara tiba-tiba Bansai Chin Jin tidak dapat menahan sabarnya lagi dan matanya bersinar-sinar, dadanya berombak Akan tetapi ia masih sempat menyalakan api untuk membakar tembakau di kepala pipanya Bohunti membunuh Yusuf adalah urusannya sendiri Mereka sama-sama dari Turki dan urusan antara mereka tidak ada hubungannya dengan kita Ada pun mengenai penculikan putri pendekar bodoh, belum tentu kalau muridku bermaksud buruk Buktinya, manakah anak yang diculitnya itu? Kau hanya menuduh secara membutas saja Sekarang tak perlu kau banyak cakap lagi Paling perlu kau harus membayar hutangmu dan membalas kematian Sute Ku sambil berkata demikian Bansai Chin Jin menyedot pipanya dan terciumlah bau asap yang sangat keras memusingkan kepala Bagus Li Kong Sian berseru marah Kau pun hendak membela yang jahat? Majulah, jangan kira aku takut kepadamu Li Kong Sian yang sedang menderita kesedihan hati karena perginya istri dan anaknya itu memang adatnya berubah menjadi keras dan mudah marah Keberaniannya semakin bertambah-tambah karena ia tidak takut mati lagi setelah hidupnya mengalami kegagalan dan kepahitan Manusia sombong Gurumu sendiri belum tentu berani untuk bersikap sesombong ini dihadapanku Nah, kau mampuslah Setelah berkata demikian, Bansai Chin Jin lalu menyemburkan asap hitam dari mulutnya Semburan ini bukanlah semburan biasa saja, akan tetapi yang dilakukan dengan tenaga hikang sepenuhnya sehingga asap hitam itu menyambar cepat ke arah muka Li Kong Sian Pendekar ini mengelak cepat karena tahu akan lihainya asap ini Iblis tua, kau tidak malu menggunakan kecurangan Li Kong Sian membentak marah dan menyerang dengan pedangnya Akan tetapi ketika Bansai Chin Jin menangkis dengan huncuenya, diam-diam dia merasa terkejut sekali karena ternyata bahwa tenaga luakang dari orang tua pendek itu bukan main hebatnya dan masih lebih tinggi daripada tenaganya sendiri Maka bertempurlah dua orang berilmu itu dengan hebatnya Pedang di tangan Li Kong Sian bergerak cepat dan sebentar saja tubuhnya telah lenyap di dalam gulungan cahaya pedangnya sendiri Sedangkan huncue di tangan Bansai Chin Jin benar-benar luar biasa Saking cepatnya gerakan huncue itu, maka yang terlihat hanyalah sinar kehitaman yang tebal dan kuat Merupakan benteng baja yang diliputi asap hitam bagaikan kabut, yaitu asap yang keluar dari tembakaunya yang beracun Sesudah pertempuran berjalan seru, barulah kelihatan bohun dikeluar dari tempat sembunyinya dan dengan bertolak pinggang dia Lalu menonton pertempuran itu bersama pendekat cilik gundul yang dahulu hendak membedah perut Tio Kamseng Kebetulan sekali pada saat itu di tempat itu terdapat seorang penduduk kampung muda yang datang mencari kayu kering Ketika ia mendengar suara senjata beradu, ia tertarik dan datang pula ke depan kelenteng Sekarang dia berdiri dengan mulut melongot Ketika menyaksikan pertempuran yang luar biasa dan yang selama hidupnya belum pernah dia saksikan itu Ia tidak bisa melihat orang yang sedang bertempur, hanya melihat gulungan sinar putih keemasan dari pedang li kongsian Serta gulungan sinar hitam dari huncue bansai cinjin Dan pada saat pertempuran telah berjalan lima puluh jurus lebih, datanglah losian yang mengintai dari balik gerombolan pohon Biarpun losian bukan seorang biasa dan telah memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi menyaksikan pertempuran ini, ia menjadi tertegun dan kagum sekali Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan yang demikian seru dan hebatnya Losian selama ini mengagumi kepandayan suhengnya, Mokei Nyeo Tiang Lei yang telah mewarisi semua kepandayan mendiang suhunya Akan tetapi ketika melihat gerakan dua orang yang sedang bertempur ini, dia merasa ragu-ragu apakah kepandayan suhengnya itu dapat menandingi kepandayan bansai cinjin Sebetulnya, dalam hal gerakan ilmu silat, Likong Sian tak usah merasa kalah terhadap bansai cinjin Kalau saja kakek pesolek itu memergunakan ilmu silat biasa, agaknya tak mungkin ia akan dapat melawan Likong Sian sampai sekian lamanya Akan tetapi, bansai cinjin bukan seorang ahli silat biasa Di samping ilmu silat dia telah mempelajari ilmu hoatsut, sihir, dari bangsa mongo dan di dalam gerakan huncuenya banyak terdapat gerakan-gerakan aneh yang mempengaruhi pandangan matelawan Sering kali huncue itu membuat gerakan rahasia sehingga tiba-tiba saja Likong Sian merasa matanya kabur dan pikirannya bingung Hanya berkapu wakangnya yang sudah tinggi dan permainan pedangnya yang memang sudah mendekati kesempurnaan sajalah yang masih menyelamatkan nyawanya karena lawannya tak dapat mudah membobolkan pertahanan pedangnya Selain ini, juga dalam tenaga dalam Likong Sian harus mengaku kalah Tenaga dalam yang dimiliki oleh bansai cinjin bukanlah tenaga biasa, akan tetapi tenaga yang sudah diperkuat pula dengan ilmu hitam dan mantra Sebaliknya, bansai cinjin merasa kagum dan diam-diam juga merasa sangat penasaran sekali Ia adalah seorang yang belum pernah merasa dikalahkan orang, dan huncuenya sudah dikenal oleh seluruh orang gagah di kalangan Kang Ong sebagai senjata yang tak terlawan sehingga ia dijuluki huncue maut Akan tetapi, menghadapi seorang jago muda saja sampai puluhan jurus belum juga ia dapat merobohkannya Jangankan merobohkan, bahkan mendesak saja dia pun tidak mampu Maka, dengan penuh kemarahan bansai cinjin membentak Siau kuai, lo kuai, semua tunduk padaku Likong Sian, ayahmu, kakekmu, gurumu, semua tunduk kepadaku Kau juga takut kepadaku Ini adalah ucapan yang mengandung mantra dan merupakan sihir yang luar biasa Oleh karena mendadak Likong Sian merasa berdebar-debar dan dalam pandang matanya, bansai cinjin nampak sangat menakutkan dan mengerikan hati Kalau orang lain yang menghadapi pengaruh ilmu hitam ini, tentu akan lemaslah seluruh tubuhnya sehingga akan mudah sekali dirobohkan Akan tetapi Likong Sian bukanlah orang sembarangan, tetapi telah bertahun-tahun dia tinggal menyepi seorang diri di pulau kosong di tengah laut Telah bertahun-tahun pula dia melakukan tapa dan semedi untuk memperkuat batin dan membersihkan pikiran Banyak sekali godaan-godaan setan yang dialaminya pada waktu ia menyepi di atas pulau itu Dan semua rintangan dan godaan itu telah dapat dihadapinya dengan baik Sekarang, mendapat serangan luar biasa dari bansai cinjin dengan ilmu hitamnya Biarpun hatinya berdebar serta rasa takut dan ngeri meliputi hatinya Akan tetapi dia dapat memperteguh imannya dan permainan pedangnya tidak menjadi kacau Likong Sian, lihat! Api neraka membakarmu teriak lagi bansai cinjin sambil tiba-tiba menepuk pipa tembakaunya dengan tangan kiri Sehingga api tembakao lantas memancar keluar dari kepala pipanya itu, menyambar ke arah Likong Sian Pengaruh ilmu sihir membuat api itu nampak besar bukan main dan menyambar ke arah kepalanya Akan tetapi Likong Sian masih dapat berlaku gesit dan tidak terpengaruh oleh teriakan yang mengandung hawa hitam itu Dia cepat mengelak ke kiri dan sungguh pun dia merasa terkejut sekali Namun dia masih sanggup menyelamatkan diri daripada serangan api tembakao beracun itu Tak terduga sama sekali olehnya bahwa diam-diam Bo Hun Ti yang berwatak curang dan palsu itu melakukan kecurangan yang sangat memalukan Pada waktu Bo Hun Ti melihat suhunya sangat sukar mengalahkan Likong Sian, orang ini lalu mengeluarkan gendawanya yang kecil akan tetapi kuat sekali Melihat bentuknya, gendawa ini berbeda dengan gendawa yang biasa digunakan orang Tiongkok Karena sesungguhnya gendawa ini adalah gendawa model Turki Sambil memegang gendawa dengan tangan kiri dan tiga batang anak panah pendek di tangan kanan Bo Hun Ti segera bersiap-siap mencari kesempatan untuk membokong musuhnya yang sedang bertanding melawan gurunya itu Kesempatan itu tiba ketika Likong Sian diserang oleh api dari kepala Hun Cue Ban Sai Chin Jin Bo Hun Ti melihat betapa Likong Sian mengelak ke kiri dengan muka menunjukkan kekagetan Maka ia cepat menggerakkan kedua tangannya dan Ser, ser, ser Tiga batang anak panahnya yang pendek kecil dan warnanya hitam itu meluncur cepat sekali ke arah Likong Sian Tiga batang senjata itu menyerang ke arah leher, ulu hati, dan bawah pusar Bukan main kagetnya hati Likong Sian melihat serangan yang tiba-tiba datangnya dan tak tersangka-sangka ini Bangsa curang serunya marah dan berusaha menyelamatkan diri dengan mengelak cepat ke kanan dengan miringan tubuhnya Memang kecepatan gerakannya dapat menolong dirinya dari ancaman tiga batang anak panah beracun itu Akan tetapi gerakannya ini disambut dengan serangan maut oleh Ban Sai Chin Jin yang tidak menyianyakan kesempatan itu Selagi tubuh Likong Sian miring dan dalam posisi yang amat lemah, Hun Cuenya menyambar dan Tak Hun Cue itu dengan tepat sekali sudah mengetuk kepala Likong Sian di bagian ubun-ubunnya Likong Sian menjerit ngeri, tubuhnya terhuyung-huyung, terputar-putar dan pedangnya terlepas dari tangan Kemudian sesudah berputar beberapa kali, tubuh Likong Sian terjungkal dan roboh tertelungkuk tak bergerak Ubun-ubunnya sudah pecah terkena pukulan Hun Cue yang hebat itu dan nyawanya melayang pada waktu itu juga Likong Sian, suami Angin Yocu, pendekar besar dari pulau Pekletu, kini sudah tewas dalam keadaan yang amat mengecewakan Loh Sian yang mengintai dari balik pohon, mengerutkan kening dan meramkan matanya dengan hati perih dan ngeri Tanpa terasa pula dua titik air mata melompat keluar dari sepasang matanya, turun di atas pipinya Apakah dayanya? Kepandayanya masih tidak cukup kuat untuk menghadapi Bohun Ti, apalagi jika menghadapi gurunya, Bansai Chinjin yang amat tangguh dan kejam itu Sementara itu, Bansai Chinjin juga tercengang melihat kecurangan muridnya Ia menegur perlahan Hun Ti, kenapa kau lancang membantuku? Kau sudah merendahkan rajatku dengan bantuan tadi dan hatiku tidak merasa puas sungguhpun aku telah menang dan berhasil merobohkan Likong Sian Biarpun kau tidak membantu, akhirnya Likong Sian pasti akan roboh juga di tanganku Mengapa kau membantu dengan jalan curang? Teocu tidak tahan lebih lama lagi melihat orang yang telah membunuh Susyok ini Jawab Bohun Ti, dan Bansai Chinjin terhibur juga mendengar ini Tiba-tiba dia melihat pemuda kampung itu dan membentak, siapa dia itu? Entah, Teocu juga tidak mengenalnya, jawab Bohun Ti Dia adalah seorang kampung yang mencari kayu, suhu, kata Hwasyo Cilik yang ternyata murid merangkap pelayan dari Bansai Chinjin Selaka, dia sudah melihat perbuatanku terhadap Likong Sian tadi, dan apabila hal ini sampai diketahui orang luar, aku akan mendapat malu kata Bansai Chinjin Tiba-tiba tubuhnya melompat dan tahu-tahu dia telah berada di hadapan orang kampung muda yang masih berdiri terbelalak ngeri melihat pembunuhan tadi Kini ia menjadi makin ketakutan ketika melihat Bansai Chinjin telah berada di depannya dan sebelum ia dapat melarikan diri, Bansai Chinjin menyemburkan asap hitam ke arah mukanya Orang itu mendekat muka dengan tangannya, terbatuk-batuk beberapa kali seakan-akan tak dapat bernafas, kemudian tubuhnya terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh telentang tak bernafas lagi Mukanya menjadi hitam karena racun yang disemburkan melalui asap tembakau itu Dengan amat kejamnya, untuk menolong kehormatan dan namanya agar jangan sampai ada lain orang tahu akan kecurangannya terhadap pilih kongsian tadi Bansai Chinjin telah membunuh pemuda kampung itu begitu saja Hahaha Bo Hun Ti tertawa girang Suhu telah membuat penyelesaian yang amat cepat dan tepat Sudahlah, kau kubur dua mayat itu agar jangan sampai ada orang melihatnya, kata Bansai Chinjin Suhu, mengapa menyanyiakan kesempatan baik ini tiba-tiba wasio cilik itu berkata kepada gurunya Jantung kedua orang ini masih segar dan mudah sekali diambil Bansai Chinjin tertawa dan berkata kepada Bo Hun Ti Lihatlah, sutemu benar-benar ingin mempelajari ilmu kebal itu dengan sempurna Bo Hun Ti hanya tersenyum menyeringai Dia maklum bahwa suhunya mempunyai ilmu kekebalan yang dapat diturunkan kepada muridnya dengan jalan makan obat yang dicampur dengan tiga buah jantung manusia Jantung orang kampung ini tidak bersih, tadi sudah terkena racun, karena itu tidak dapat digunakan, kata Bansai Chinjin Kalau jantung dia itu, dia menunjuk ke arah tubuh Li Kong Sian yang masih menelungkup di atas tanah Masih baik, akan tetapi, dia seorang pendekar besar Aku tak sampai hati untuk memblek dada mengambil jantungnya Biarlah murid sendiri yang melakukan hal itu Suhu, kata wasio cilik itu dengan suara memohon Setelah itu barulah Teo Chu akan menguburkannya baik-baik Sesukamulah akhirnya Bansai Chinjin berkata sambil tersenyum Dan masuklah dia ke dalam kuilnya Su Te, biar aku yang mengubur orang kampung ini Setelahkah selesai dengan yang itu, kau harus menguburkannya sendiri baik-baik Wasio cilik itu mengangguk kepada suhengnya Lalu dia menghampiri mayat Li Kong Sian dan diangkatnya menuju ke belakang kuil Sedangkan Bo Hun Ti lalu mengubur mayat pemuda kampung itu secara sembarangan saja Di tempat yang agak jauh dari kuil Seperti orang mengubur bangkaian Jing saja Hari sudah mulai gelap dan suasana malam itu bertambah seram dengan terjadinya dua pembunuhan itu Di dalam kamar dekat dapur, wasio kecil telah menelanjangi mayat Li Kong Sian Dan juga sudah menyediakan sebilah pisau tajam dan sebuah mangkok putih Tempat jantung yang hendak diambilnya dari dalam dada Li Kong Sian Kemudian, wasio cilik ini mempergunakan pisaunya untuk memotong sedikit rambut dari kepala Li Kong Sian Dan mengikatkan rambut itu pada sebatang sumpit gading yang telah disediakan Ia meletakkan sumpit itu di atas mangkok putih tadi Lalu ia menyalakan tiga batang hiu Kemudian ia bersembah yang di depan mayat itu dan berkata Arwah orang sili Aku, Hok Tihwesio, dengan sungguh hati mengundangmu untuk mengajukan beberapa pertanyaan Dia lalu membawa hiu bernyala itu dan berjalan mengitari mayat Li Kong Sian tiga kali Kemudian dia menancapkan ketiga batang hiu itu ke dalam mulut mayat Li Kong Sian Sesudah itu, dia mengambil sumpit yang telah diikat ujungnya oleh rambut Li Kong Sian tadi Diputar-putarkan di atas hiu agar terkena asap hiu sambil mulutnya berkemak kemik membaca mantra Lalu dia menaruh sumpit itu di atas mangkok lagi dan berkata Arwah orang sili Kalau kau sudah masuk ke dalam sumpit ini, berputarlah Sungguh aneh sekali dan sukarlah untuk diselidiki mengapa dapat terjadi demikian Akan tetapi benar saja sumpit di atas mangkok itu lalu terputar-putar bagaikan digerakan oleh tangan yang tidak kelihatan Hwasio cilik yang bernama Hoki Hwasio itu tersenyum girang Arwah orang sili Perkenankanlah aku meminjam jantung dari tubuhmu yang sudah tidak ada gunanya lagi untuk campuran obat membuat kebal tubuhku Kalau kau setuju, berputarlah satu kali Kalau tidak setuju, berputarlah tiga kali Hwasio itu dengan penuh gairah memandang ke arah mangkok dan sumpit Dan sumpit itu mulai bergerak memutar satu kali, lalu diam Akan tetapi lalu memutar sekali lagi dan sekali lagi baru diam tak bergerak Ternyata bahwa kalau memang benar yang menjawab itu adalah arwah likongsian Maka arwah pendekar itu tidak menyetujui jantung dari tubuhnya diambil oleh Hwasio cilik ini Hoki Hwasio mengerutkan kening dan wajahnya menjadi muram Ia segera mencabut tiga batang hiyo itu dengan kasar dari mulut mayat likongsian Lalu mengangkat hiyo itu tinggi di atas kepalanya sambil berkata Arwah orang sili Ketahuilah bahwa aku, Hoki Hwasio, akan merawat kemudian mengubur jenazahmu baik-baik Dengan demikian, aku sudah melepas budi kepadamu Maka apakah kau tidak mau membalas budi itu untuk bekal naik ke sorga? Nah, sekali lagi ku minta, arwah orang sili Berikanlah jantungmu dengan rela sesudah berkata demikian Ia lalu menancapkan kembali hiyo itu ke dalam mulut mayat itu Ia menghampiri sumpit di atas mangkau dan berkata lagi Nah, sekarang jawablah Berikan jantung tubuhmu padaku Setuju atau tidak kembali sumpit itu berputar-putar dan masih tetap tiga kali Hoki Hwasio membanting-banting kakinya dengan gemas sekali Dia mengambil pisau tajam dari atas meja dan menghampiri mayat likongsian yang bertelanjang bulat dan telentang di atas meja panjang Baik, kau tidak setuju? Aku tetap akan mengambil jantung tubuhmu Hendak kulihat kau bisa berbuat apa Sudah mampus kau masih saja jahat dan memusuhi kami, orang sili Dengan muka kejam Hwasio cilik ini lalu mengangkat tangannya Hendak menusuk dada mayat likongsian Akan tetapi pada saat itu Tiba-tiba meniup angin besar dari jendela dan api lilin menjadi padam Hoki Hwasio terkejut bukan main dan menoleh ke jendela Wajahnya menjadi pucat sekali karena ia melihat sebuah kepala tersembuh di jendela Dan karena sekarang penerangan lilin telah padam Maka kepala itu nampak hitam dan besar mengerikan Hoki Hwasio biarpun masih kecil Akan tetapi karena telah menerima latihan ilmu-ilmu hitam Tidak merasa takut terhadap segala setan dan iblis Akan tetapi oleh karena tadi ia hendak memaksa membedah dada mayat itu Biarpun arwah si mayat tak menyetujuinya Tentu saja kini menyangka bahwa itu adalah setan penasaran dari likongsian yang datang mengganggu Ia melemparkan pisaunya ke bawah dan berlari berteriak-teriak Tolong, setan, tolong, suhu, ada setan Kepala yang tersembuh di jendela itu ternyata memiliki tubuh dan kini tubuhnya bergerak melompat ke dalam kamar Lalu memondong mayat likongsian dan cepat dibawa lagi keluar Bayangan yang disangka setan ini ternyata adalah losian Sebagaimana diketahui, pengemis sakti ini mengintai dan menyaksikan betapa likongsian terbunuh Dan betapa orang muda kampung yang tanpa disengaja menyaksikan pula pembunuhan itu Tadi telah dibunuh secara kejam oleh Bansai Chinjin Lalu ia mendengar tentang permintaan hokti hwasyu yang hendak mengambil jantung dari mayat likongsian Losian tidak berani bergerak di hadapan bohunti dan Bansai Chinjin Akan ketika melihat hwasyu cilik itu membawa mayat likongsian ke belakang Ia lalu mengikuti dan mengintai dari jendela Sesungguhnya, perbuatan losian juga yang memutarkan sumpit gading tadi Dengan mengerahkan hikang dan meniup dari jendela Dan dia pula yang meniup padam apelilin Ketika mendengar teriakan hokti hwasyu Bansai Chinjin dan bohunti cepat-cepat memburu Dan mereka masih melihat bayangan losian membawa lari mayat likongsian Mereka cepat mengejar Akan tetapi losian telah menghilang di dalam kegelapan Sebentar saja losian telah dapat meninggalkan kedua orang pengejarnya Selaka, bangsat losian telah mengetahui peristiwa itu Bahkan dia telah membawa lari mayat likongsian Hal ini pasti akan berekor panjang sekali Bansai Chinjin berkata sambil menghela nafas Biarlah, apakah suhu takut menghadapi kawan-kawannya kata bohunti Kalau pendekar bodoh dan yang lain-lain datang Kita gempur mereka Takut sih tidak Akan tetapi aku merasa segan untuk bermusuhan dengan orang-orang keng ou Hidupku biasanya senang dan aman Kini pasti akan menemui gangguan dan semua ini gara-gara kau Hunti Karena itu, kau harus memperdalam kepandayanmu Aku sendiri sudah malas untuk mengajar dan jalan satu-satunya bagimu adalah pergi ke tempat pertapaan supekmu Wikong Siansu di Hakkawi Sanbo Hunti bertanya sambil membelalakan kedua matanya Bansai Chinjin mengangguk Ya, selain supekmu itu siapa lagi yang dapat memperkuat kedudukan kita dan dapat memberi pendidikan ilmu silat lebih jauh kepadamu Akan tetapi, bukankah suhu pernah menceritakan bahwa supek telah mencuci tangan dan mengasingkan diri di puncak Hekawi San Tidak mau turut mencampuri urusan dunia lagi? Benar, akan, tetapi aku sudah tahu akan tabiat supekmu itu Dia amat sayang kepada mendiang lutong kui yang meskipun menjadi sute, akan tetapi masih iparnya sendiri Ketahuilah rahasianya dulu, bahwa enci dari lutong kui pernah mengadakan hubungan dengan supekmu itu Nah, apabila kau membawa suratku, lantas menceritakan tentang tuasnya lutong kui, tentu dia akan turun gunung dan memperkuat kedudukan kita Akan tetapi, suhu Pembunuh lutong kui adalah li kongsian sedangkan li kongsian telah terbalas oleh suhu Bodoh! Jangan kau beritahukan bahwa pembunuh susukmu itu adalah li kongsian Beritahukan saja bahwa pembunuhnya adalah pendekar bodoh serta kawan-kawannya Dan bahwa matinya akibat dikeroyok hingga tidak saja suheng akan mendendam kepada pendekar bodoh, akan tetapi juga kepada yang lainnya Pendeknya, kalau suheng dapat dibujuk turun gunung dan tinggal di sini bersama kita, jangankan baru pendekar bodoh Andai kata buk pun suh bangkit lagi dari kuburan, kita tak usah takut menghadapinya Bo Hun Ti merasa girang sekali Dan bagaimana dengan lo sian yang membawa lari mayat li kongsian itu, suhu? Serahkan dia kepadaku Aku yang akan mencari dan menghajarnya Kau berangkatlah besok pagi-pagi ke HKWI Sanjangan ditunda-tunda lagi dan aku akan membuat surat untuk suheng Demikianlah pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bo Hun Ti berangkat ke tempat pertapaan Wikong Sian Su Suheng dari Bansai Chinjin dengan membawa sepucuk surat dari suhunya itu Pendeta tua yang disebut Wikong Sian Su dan yang menjadi Suheng dari Bansai Chinjin ini adalah seorang pertapa yang sakti Dulu pada waktu mudanya dia terkenal sebagai seorang yang malang melintang di dunia kengou dan belum pernah menderita kekalahan di dalam setiap pertempuran Bahkan orang-orang ternama dan yang termasuk tokoh-tokoh terbesar di dunia persilatan seperti Buk Pun Su, Ho Peng Tai Su, Popok Sian Jin, dan S.W. Ikyat Sian Su Yang terkenal sebagai empat tokoh terbesar dari empat penjuru, merasa segan untuk bentrok dengan Wikong Sian Su Bukan karena empat tokoh besar ini merasa jari dari takut, akan tetapi oleh karena Wikong Sian Su terkenal memiliki kepandayan silat yang amat ganas dan dasyat Sehingga setiap kali dia bertanding ilmu kepandayan dengan seorang lawan, lawan itu tentu akan tewas di dalam tangannya Bagi Wikong Sian Su, hanya ada dua keputusan dalam tiap pertandingan, yaitu menang atau kalah dan mati Oleh karena inilah, maka ia mendapat julukan Tuat Beng Lomo atau Iblis Tua Pencabut Nyawa Adapun Ban Sai Chin Jin lalu mengadakan perjalanan pula untuk mencari dan menyusul Ho Sian yang telah mengetahui rahasianya Sebetulnya Ban Sai Chin Jin tidak takut orang mengetahui bahwa ia telah membunuh Li Kong Sian Kalau saja pembunuhan itu terjadi dalam sebuah pertempuran yang adil Yang membuatnya merasa khawatir apabila sampai diketahui orang adalah bahwa kekalahan Li Kong Sian sebenarnya karena kecurangan yang dilakukan oleh Bo Hun Ti Ban Sai Chin Jin adalah seorang tokoh Keng O yang amat terkenal dan memiliki banyak sahabat hampir di seluruh daerah Karena itu dengan mudah dia dapat menyusul dan mengetahui di mana adanya Lo Sian yang juga banyak dikenal orang Kita mengikuti perjalanan Lo Sian yang membawa lari jenazah Li Kong Sian Sesudah dapat melepaskan diri dari pengejaran Ban Sai Chin Jin dan Bo Hun Ti Lo Sian segera masuk ke dalam hutan Pohon Pek yang bersambung dengan hutan di mana terdapat kelenteng tempat tinggal Ban Sai Chin Jin Dia memilih tempat yang baik, yaitu sebuah bukit kecil di tengah hutan yang amat baik Hong Sui-nya, kedudukan tanahnya Kemudian dengan penuh khidmat dia lalu mengubur jenazah pendekar besar Li Kong Sian Sampai lama Lo Sian bersilah di depan gundukan tanah itu untuk mengheningkan cipta Di dalam hatinya dia menyatakan terima kasihnya kepada mendiang Li Kong Sian Dan juga menyatakan penyesalannya bahwa karena membela dia, pendekar besar itu sampai menemui maut di tangan Ban Sai Chin Jin Kemudian Lo Sian lalu menanam satu pohon kembang mawar hutan di depan gundukan tanah itu untuk menjadi tanda Sesudah itu, pengemis sakti ini lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Beng San Untuk menyusul Su Heng-nya yang membawa Lili beserta Kamsen ke puncak bukit itu Sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa bahaya besar sedang mengancam dan mengejar dirinya Siapakah yang menyangka bahwa Ban Sai Chin Jin hendak menyusul dan mencarinya? Ia hanya mencuri mayat Li Kong Sian dan hal ini bukanlah hal yang terlalu penting bagi Ban Sai Chin Jin Lo Sian tidak tahu bahwa Ban Sai Chin Jin mengejarnya karena ia dianggap satu-satunya orang yang sudah mengetahui akan rahasia pembunuhan curang atas diri Li Kong Sian Beberapa hari kemudian, baru saja Lo Sian keluar dari dusun Tiba-tiba saja di depannya berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Ban Sai Chin Jin telah berdiri di depannya sambil tersenyum-senyum dengan huncui mautnya mengebulkan asap hitam Ternyata bahwa kakek pesolek yang amat lihai ini telah dapat menyusulnya Hahaha, pengemis jebel kata Ban Sai Chin Jin Apa kau kira kau dapat melarikan diri begitu saja dariku setelah kau mencuri tubuh yang dibutuhkan oleh muridku? Ban Sai Chin Jin, Lo Sian berkata dengan gelisah Aku tidak mengganggu muridmu dan tentang jenazah Li Kong Sian itu Memang aku yang telah mengambilnya untuk dikubur sepatutnya Dia adalah seorang pendekar besar dan sudah sepatutnya kalau jenazahnya dikebumikan dengan baik Apakah perbuatanku itu kau anggap salah? Hem, Lo Sian, kau pandai memutar lidah Kau sudah berkali-kali mengganggu bohunti mencampuri urusannya Sekarang kau pun membawa pergi mayat Li Kong Sian Dimanakah mayat itu sekarang? Sudah dikubur dengan baik? Jawab Lo Sian Bagus, dan jantungnya tentu sudah rusak Kalau begitu, kau gantilah dengan jantungmu sendiri Hayo pengemis jembel, lekaskah serahkan jantungmu kepadaku, baru aku mau memberi ampun Lo Sian tahu bahwa kakek ini sengaja mencari perkara Bagaimana orang dapat hidup kalau jantungnya diambil? Ia lalu mencabut pedangnya dan berkata keras, kau inginkan jantung? Inilah dia sambil berkata demikian Lo Sian lalu menyerang dengan sebuah tusukan pedangnya yang dilakukan dengan dekat dan cepat Karena ia maklum bahwa ilmu kepandayan bansai cinjin jauh berada di atas tingkatnya Si Hun Chui mau tertawa geli Hun Chui di tangannya kemudian bergerak didahului oleh semburan asap hitam dari mulutnya ke arah muka Lo Sian Pengemis sakti tahu akan berbahayanya asap ini Maka ia cepat melompat ke kiri dan memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan lawan Akan tetapi tiba-tiba saja pedangnya berhenti berputar karena telah tertempel oleh Hun Chui pada tangan bansai cinjin dan tidak dapat digerakkan lagi Lepas bansai cinjin membentak sambil ia memutarkan Hun Chui-nya sedemikian rupa sehingga pedang di tangan Lo Sian ikut terputar Kemudian dengan tenaga tiba-tiba dia membetot hingga terlepaslah pedang itu dari tangan Lo Sian tanpa dapat dicegah lagi Hun Chui-nya segera meluncur dengan sebuah totokan hebat sehingga robohlah Lo Sian tanpa dapat berdaya lagi Karena jalan darahnya sudah kena tertotok oleh Hun Chui yang lihai itu Bansai cinjin mengempi tubuh Lo Sian yang menjadi lemas itu dan membawanya lari secepat terbang kembali ke kelentengnya Setelah tiba di kelenteng yang mewah itu, dia melemparkan tubuh Lo Sian ke atas lantai Lalu mengambil semangkok obat yang biru kehitaman warnanya Minum ini katanya dan Ho Sio kecil muridnya itu memandang sambil menyeringai Biarpun Lo Sian telah lemas dan tidak bertenaga lagi, namun hatinya masih cukup tabah dan keras, maka dia diam saja Meskipun mangkok itu telah ditempelkan pada bibirnya, namun ia tidak mau meneguk obat itu Eh haha, pengemis jembel Ho Ti Ho Sio si Ho Sio kecil itu mengeiek Kau kelaparan dan kehasan, minuman senak ini mengapa tidak mau minum sambil berkata demikian Ho Sio kecil ini menampar mulut Lo Sian yang tidak dapat mengelak atau mengerahkan tenaga Plak maka bibir Lo Sian pecah dan mengeluarkan darah Buka mulut anjing ini kata Bansai cinjin kepada muridnya Ho Ti Ho Sio yang memang semenjak kecil mendapat pendidikan kekejaman itu sambil tertawa-tawa kemudian menggunakan kedua tangannya membuka mulut Lo Sian dengan paksa Lalu mengganjal mulut itu dengan kakinya yang bersepatu kotor sehingga mulut Lo Sian kini ternganga diganjal sepatu dari Ho Sio cilik itu Bansai cinjin lalu menuangkan obat mangkok itu ke dalam mulut Lo Sian Si pengemis sakti mencoba untuk menutup kerongkongannya, akan tetapi Ho Ti Ho Sio, si Ho Sio kecil yang kejam dan penuh akal itu lalu memencet hindung Lo Sian dengan kedua jari tangannya Lo Sian terengah-engah dan terpaksa harus bernafas dari mulut dan masuklah obat itu ke dalam perutnya Obat itu terasa amat getir dan masam dan setelah masuk ke dalam perut terasa amat dingin sehingga dia menjigil Lo Sian berpikir bahwa obat itu tentulah racun dan ia tentu akan mati, maka sambil meramkan matu ia menanti datangnya maut Tak lama kemudian pikirannya menjadi lemah dan sudah tak dapat digunakan lagi, lalu ia menjadi pingsan tak sadarkan dirinya Sesudah dia membuka matu kembali, ternyata dia telah berada di dalam sebuah hutan seorang diri Tidak nampak lain orang di sana dan pikiran Lo Sian masih tidak karuhan Segala benda di depannya nampak berputar-putar dan sebentar kemudian dia berteriak-teriak Pemakan jantung Tolong, pemakan jantung Kemudian, dengan meringas dia pun melompat bangun dan berlari terhuyung-huyung tak karuan seperti orang mabok Terdengar dia berteriak-teriak, sebentar menangis bagaikan orang ketakutan setengah mati Kemudian dia tertawa dengan gelis seakan-akan melihat sesuatu yang amat lucu Ternyata Lo Sian telah menjadi gila Obat yang dipaksakan memasuki perutnya itu adalah semacam obat mukjijat yang dapat merampas ingatannya dan membuat dia menjadi gila Alangkah kejamnya Bansai Chinjin dan muridnya Hok Tihosio Bansai Chinjin merasa tidak ada gunanya membunuh Lo Sian Maka timbul pikiran yang amat keji dan juga cerdik Ia membiarkan Lo Sian hidup, akan tetapi memberinya minum racun yang membuatnya menjadi gila Sehingga tak mungkin lagi Lo Sian bisa membuka rahasia pembunuhan atas diri Li Kong Sian Jangankan mengingat akan hal itu semua, bahkan terhadap diri sendiri pun Lo Sian tak ingat lagi Dia tidak tahu lagi siapa adanya dirinya sendiri Dan tidak ingat pula segala kejadian yang sudah lalu Yang terbayang di depan matanya hanyalah jantung manusia yang dimakan orang Memang, kasihan sekali nasib Lo Sian yang jatuh ke dalam tangan orang-orang berhati iblis Ia merantau tak tentu arah tujuan sebagai seorang gila Terima kasih telah menonton!